Halo teman-teman, sempat lagi bersama Kakak di channel Agur Les Nah pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang Apa sih sistem koordinat itu dan juga acuan dalam sistem koordinat Oke jadi sistem koordinat itu adalah Suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda Atau unsur geometri menggunakan 1 atau 2 buah lebih bilangan Dan memiliki acuan sumbu yang tetap Jadi kita mau menentukan dimana sih posisinya si benda A Misalnya benda A gitu ya Atau dimana sih posisinya rumahnya tuti Seperti itu Dan selalu ada acuan, acuan adalah sumbu X dan sumbu Y Acuan ini biasanya tidak bergeser Nah ada 2 buah sumbu Sumbu X disebut absis Sumbu Y disebut koordinat Nah kemudian ada yang namanya istilah kuadran Nah kuadran itu kita mulai dari kanan atas Jadi adalah kuadran yang pertama Ini adalah kuadran yang kedua Ini adalah kuadran yang ketiga Ini adalah kuadran yang keempat Gitu ya Apa sih fungsinya si kuadran ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadran Biasanya di SMA Kalau di SMP kita hanya tahu aja nih Oh ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 Oke berarti kita coba aja langsung Sebelum soal-soal Nah jadi untuk menentukan posisi pada sistem koordinat Nah kita bisa menjelaskan berdasarkan jaraknya Kepada kedua sumbu Baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y Misalnya titik C Oke titik C ini kakak bisa mendefinisikan Posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya Misalnya titik C gitu ya Titik C ini kalau kita lihat Kalau dari sumbu X dia ada di atas Berapa satuan kita coba lihat ya 1, 2, 3, 4 Berarti kita bisa sebut titik C itu Posisinya adalah 4 satuan Di atas sumbu X gitu ya Dan Karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y Dia adalah Satu-satuan Di Kiri Sumbu Y Gitu ya Jadi dia mesti ada 2 Definisi gitu Dimana dia Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah Contoh lain misalkan kakak punya titik D Titik B Titik B disini ya Titik B Nah ini titik B itu Kalau kita lihat Dia ada satu-satuan di bawah sumbu X Berarti satu Satuan Di bawah Sumbu X Kemudian dia ada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y Berarti 2 satuan Nah di sebelah kiri Sumbu Y Ya Nah itu salah satu cara Menampilkan data Atau menampilkan posisi si titik ini Nah tapi nanti ke depannya Kita akan memakai sistem seperti ini Jadi kita akan memakainya Misalnya titik C Misalnya titik A gitu ya Titik A itu X, Y Jadi kita mau tahu nih X-nya berapa Y-nya berapa Nah tahunya dari mana Tinggal kita lihat disini X-nya itu Kita lihat dari sumbu X Berarti ini 1, 2, 3, 4 Karena 4 di sebelah kiri Kita tulisnya negatif 4 Koma Y-nya kita lihat 1 di atas Ya Next 1 Berarti 1 Nah jadi titik A itu Kita bisa sebut Posisinya di Min 4, 1 Atau Min 4 di sebelah kiri Sumbu Y 1 di atas Sumbu X Ya Jadi agak sedikit berbeda nih Kalau kita pakai kalimat Dan pakai angka Sistem koditas seperti ini Kalimatnya jadi berbeda Ya Jadi kalau kita lihat disini Kita lihat titik-titiknya nih Berapa Contoh lagi misalkan titik E Nah titik E ini Kalau kita lihat Berarti X-nya 1, 2, 3, 4 Nah dia 4 Berarti 4, Y-nya adalah Min 1, Min 2, Min 3, Min 4 Negatif 4 Nah kita seperti itu Cara menampilkan Dan menulisnya Nah kita coba aja Contoh soal Jadi pada diagram Kartesius di samping Tuliskan semua titik Pada kodan 3 Ya tadi kodan 1 disini Ya kodan 2 yang disini Kodan 3 yang disini Berarti semua titik Di kodan 3 adalah titik F Dan titik E Ya Bagaimana kah posisi A dan G Terhadap sumbu X dan sumbu Y Nah ini berarti Cara penulisannya Seperti tadi Berapa di atas Berapa di kiri Gitu ya Oke kita coba si A Si A itu disini Nah si titik A Berapa satuan ya dia ya Oh dia 3 Kita lihat ini 1, 2, 3 3 Satuan Di sebelah Kiri Sumbu Y Kalau di atasnya Berapa nih Ini di atas ya Kita coba aja 1, 2, 3, 4 Berarti 4 Satuan Di sebelah Atas Sumbu X Ya Bagaimana dengan si G Ya kita coba aja si G Si G itu mana G Oh ini G ya Kalau si G Itu kalau kita lihat Dia satu-satuan di kanan Berarti satu Satuan Di kanan Sumbu Y Dan dia adalah Berapa nih 1, 2 Berarti dua satuan Di bawah Sumbu X Nah jadi kira-kira seperti itu Bagaimana kalau menulis Koordinat C dan D Kita mau menulis koordinasi C Berarti berapa nih C itu disini ya X nya Dia di 1 Y nya di 2 Berarti 1, 2 Si D Nah si D Kita lihat si D D itu Nah ini D ya X nya di negatif 2 X nya di negatif 2 Y nya di 1 Berarti negatif 2, 1 Gitu Jadi gampang ya sebenarnya ya Sistem koordinat itu tidak sulit Nah bagaimana dengan pertanyaan yang D Tuliskan titik dengan Ordinat positif Ordinat itu tadi Y ya Y nya positif Berarti di bagian atas Yudah kita seputin aja semua Berarti kita punya titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Ya Ini positif 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 Nolnya mesti kita anggap positif Kemudian yang E Absis nya negatif Atau X nya negatif Berarti di sebelah kiri Berarti ini titik A Titik D Titik F Dan titik E Nah kira-kira seperti itu Bagaimana kita membaca si diagram cartesius Sekarang kita coba Kalau kita mau menaruh titik pada diagram cartesius Gitu ya Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X 4 satuan di atas sumbu X Berarti 1, 2, 3, 4 3 titiknya dimana? Terserah Karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y nya Yaudah berarti misalnya kakak taruh disini Nah ini untuk yang A A1 Kakak taruh disini boleh A2 Kakak taruh disini juga boleh A3 Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik Yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y 2 satuan di sebelah kiri Terserah Misalnya kakak mau disini B1 Sama dimana? Bawah misalnya boleh B1 Yang penting adalah di sebelah kiri Tidak dikasih tau dimana Sekarang gambarkan titik A Yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y 3 satuan di bawah sumbu X 1 2 3 1 satuan di sebelah sumbu Y Berarti di antara garis ini Dari sumbu Y kita hitung 1 Kita dapat disini ya Ini adalah titik A nya Yang disoal D Gambarkan titik C 2, min 3 2, min 3 2, min 3 2, min 3 Oh berarti disini Ya X nya 2 Y nya min 3 Min 4 3, min 4 disini Ya Min 1, min 2, min 3, min 4 Selalu X dulu 3, 1, 2, 3 Berarti disini Oke ya Ini D1 E titik C Ini titik D Jadi seperti itu cara menggambarkan dari Kata-kata kepada Di posisinya dimana sih Di sistem koordinat Nah sekarang sistem koordinat kartu itu Selalu memiliki acuan yang tetap Ya Tadi kakak bilang dia memiliki acuan yang tetap Yaitu sumbu X dan sumbu Y Oke ya Nah acuannya itu adalah Potik potong di tengah nih Atau disebut titik O Atau titik 0 gitu ya Tapi sekarang gimana Kalau acuannya bergeser Misalnya kakak mau melihat Si D Berdasarkan si F Berarti kita mau tau nih D itu kalau dihitung dari F Berapa X nya Berapa Y nya Berapa sih dia dari F dihitung Sumbu horizontalnya Berapa dia dari F Sumbu vertikalnya Kalau kita lihat disini Bahkan si D Kalau dilihat dengan F sebagai acuan Dia memiliki koordinat Bukan koordinat Kan D nya harusnya Negatif 2 Eh negatif 2,1 ya Tapi ini bukan Kenapa? Karena dilihatnya dari F Kalau dilihat dari F Kalau kita lihat Dia 1 ke kanan Berarti positif ya 2 ke atas Berarti ini kalau dilihat dari F Koordinatnya dia adalah 2,1 Gitu ya Malah positif Gitu ya Eh sorry 1,2 1,2 Karena ke kanan 1 Ke atasnya 2 Oke Nah Kita bisa menggunakan Rumus sebagai berikut Berarti kalau X yang baru Itu adalah X yang lama Dikurang acuannya Atau Y yang baru Sama dengan yang lama Dikurang acuannya Rumusnya sama Oke ya Jadi kita coba aja Contoh ini Misalkan tuliskan koordinat Atau posisi relatif Jadi bahasanya bisa Posisi relatif Atau koordinat dari C Terhadap Titik acuan F C terhadap Titik acuan F Berarti kalau Ketemu soal seperti ini Berarti kita punya Titik awal Oke ya Kita punya acuan Nah Kita punya Titik baru Gitu ya Bukan titik baru sih Istilahnya Dilihatnya Sebagai titik baru Gitu ya Titik awalnya adalah si C C itu berapa nih 1,2 Berarti X nya 1 Y nya 2 Gitu ya Acuannya adalah si F Kita terus aja nih X nya si F berapa nih Sama Y nya si F X nya itu adalah Negatif 3 Y nya itu adalah Negatif 1 Oke ya Maka titik barunya Atau si Koordinat C Dilihat oleh F Maka X barunya Kita tinggal lihat aja Awal Lama Dikurang acuan Berarti 1 Dikurang Negatif 3 Gitu ya Atau hasilnya adalah Berapa nih 1 tambah 3 4 Dan Y barunya Itu adalah 2 Dikurang Negatif 1 Hasil adalah 3 Nah kalau kita cek Si C ini berada 1,2,3,4 ya 4 di kanan Nah X nya positif ya 4 di kanan ya Kemudian Y nya berada di 1,2,3 di atas Gitu ya Itu untuk soal yang A Sekarang kita coba Untuk soal yang B Jadi caranya sama aja nih Kalau kalian masih bingung Boleh pakai cara seperti ini Jadi dibikin tabel yang rapi Kalau sudah mahir Bisa lebih cepat E Terhadap A Berarti yang A Menjadi acuan Ya A jadi acuan Ini si A Menjadi acuan A itu titiknya Min 3,4 Kemudian kita mau lihat si E E itu disini Nah itu ada di 3,0 Gitu ya Berarti awalnya Nah ini si awal Kemudian kita punya acuan Terus kita punya yang baru Gitu ya Yang ditanya Awalnya adalah 3,0 Nah 3,0 Ini adalah si E Gitu ya Acuannya adalah si A Di Min 3,4 Barunya berapa? Ya udah tinggal kita lihat aja nih Oh 3 Kan berarti X barunya ya Kita hitung satu 3 dikurang negatif 3 X sama X nya Jadinya berapa nih? 6 Kemudian Y barunya Adalah 0 Dikurang 4 Negatif 4 Ya Kalau kita lihat Posisi si E adalah 1,2,3,4,5,6 Ya 6 di kanan A Makanya positif 6 Dan dia adalah 1,2,3,4 Di bawah si A Sehingga negatif 4 Ya Sekarang kita coba yang terakhir Ini adalah si B Terhadap G Berarti acuannya G G ini B itu dimana? B itu di atas Ini ya Berarti Kalau kita menjawab yang C Nah langsung ya Berarti X nya X barunya Berarti X nya B X nya baru Ini yang baru X nya B itu 4 Dikurang acuannya G Yaitu negatif 2 Nah dapat hasilnya 6 Kemudian Y B yang barunya Itu Y nya 4 juga Dikurang Y nya berapa nih? 1 Nah dapat hasilnya 3 Gitu ya Jadi Kita bisa lihat Koordinat relatif B Terhadap G Bisa dituliskan 6,3 Nah ini tadi bisa dituliskan Begini ya Ini bisa ditulis sebagai 6,4 Yang A itu bisa ditulis sebagai 4,3 Nah akhirnya seperti itu Nah sekarang gimana Kalau kita Soalnya kita balik-balik sedikit Gitu ya Nah jadi Kita disuruh gambar Sekarang gambarkan titik J Yang berada 6 satuan Di sebelah kanan titik D Dan 4 satuan Di bawah titik D Gampang ya Berarti 6 satuan Dari titik D 1 2 3 4 5 6 Di bawahnya 4 Turun 1 2 3 4 Oh ternyata titik H Oke ya Ternyata dapat titik H Ini adalah jawaban yang A Ya Gimana sekarang kita menggambarkan Titik K Yang memiliki posisi relatif Min 4 2 Terhadap titik C Nah jadi kita setelah dari C Min 4 berarti ke kiri 1 2 3 4 2 itu berarti ke atas Nah Oh ternyata ini adalah titik A Ini adalah jawabannya Si Yang E Gitu ya Jawaban pertanyaan E Ini jawaban pertanyaan yang D Oke Sekarang kita mau menggambar titik L Titik L Yang memiliki posisi relatif 6 Min 3 Terhadap F Berarti kita setelah dari F 6 berarti ke kanan 1 2 3 4 5 6 Min 3 berarti turun ke bawah 1 2 3 Oh ini berarti adalah Titik L Ada disini Oke ya Jadi bedanya adalah Ini kita tahu soalnya Nah ini kita menggambar sedikit Nah sekarang kita soal sedikit dibalik-balik Nah jadi kita mempunyai koordinat B dan C Titik pangkal dipindahkan Berarti ini titik acuan ya Kalau titik pangkal dipindahkan Artinya acuannya dipindahkan ke titik P Koordinat C menjadi segini Tentukan koordinat titik B terhadap titik P Oke gitu ya Berarti kita punya 2 titik Ada Yang titik awalnya Ada acuannya Oke Ada koordinat baru Oke Kita punya beberapa titik disini Ada titik awalnya Itu adalah Si B Itu X B nya Itu adalah Negatif 1 Y B nya Itu adalah Negatif 2 Itu ya Titik acuannya tetap semua sama Ada si P Yaitu X,Y Itu ya Kemudian kita punya titik C Dimana X C nya Itu adalah 3 Dan Y C nya Adalah Negatif 5 Nah tapi koordinat C barunya disini Nah ini C nya menjadi Berapa nih Min 4 Dan Y nya Menjadi 4 Nah yang ditanya adalah Koordinat titik B Terhadap P Berarti Kalau kita mau menyesalkan soal ini Kita mesti tahu dulu nih Koordinat titik B nya Berapa sih gitu ya Kita cari dulu koordinat titik B nya Kalau sudah dapat Kita baru bisa mencari Koordinat dari si B Berdasarkan acuan P Oke Berarti kita Menggunakan informasi yang C dulu Berarti kan dia bilang X baru Sama dengan X C yang baru Nah ini kakak Berjelas sedikit Biar gak bingung Berarti ini X C yang baru Sama dengan X C yang lama Dikurang X nya si P Karena acuan yang si P X C yang baru adalah Min negatif 4 X C yang lama adalah 3 Dikurang X P Oke ya Jadi kalau ini kita hitung Nanti X P nya Kita dapat hasilnya 7 Dapat dari mana X P pindah ke 11 ini positif Negatif 4 Pindah ke 11 ini jadi positif Gitu ya 3 tambah 4 jadi 7 Sekarang kalau kita lihat Y nya Nah berarti Y nya si C yang baru Sama dengan Y nya si C yang lama Dikurang X Dikurang Y Y P gitu ya X C yang barunya adalah 4 Sama dengan ini Negatif 5 Dikurang Y P Ya Ini Y P Sama dengan Negatif 5 Dikurang 4 Dapat nanti Negatif 9 Jadi kita dapat nih Oh ternyata koordinat P nya Adalah 7 Negatif 9 Nah kalau seperti ini Kalau kita mau menjawab Soal yang Ini sekarang Berapakah X B yang baru Gampang nih Berarti kita mau cari X B yang baru Berarti X B yang lama Tinggal dikurangin sama X nya si P Berapa nih X B yang lama Negatif 1 Dikurangin 7 Dapat negatif 8 Sedangkan X B yang X Y nya B yang baru Itu adalah Y B yang lama Dikurang Y nya si P Berarti ini Negatif 2 Dikurang Negatif 9 Nanti dapat Negatif 2 Tambah 9 Dapatnya adalah 7 Oke ya Sehingga dapat nih Ternyata koordinat B nya yang baru Nah koordinat B yang baru Itu adalah Negatif 8 Atau koordinat B Dilihat oleh P adalah Negatif 8 7 Oke Nah sekarang Untuk soal nomor 5 Kalau di soal nomor 5 Diketahui Koordinat titik P Terhadap titik A Adalah min 7,2 Dan koordinat titik A Terhadap titik Q Adalah min 5,8 Tentukan koordinat titik P Terhadap titik acuan Q Gitu ya Nah ini agak sedikit Tricky sebenarnya Jadi kakak yang jelaskan dulu Dapat rumusnya dari mana Nanti di soal berikutnya Kita akan langsung pakai rumusnya Gitu ya Nah jadi kalau ketemu Soal seperti ini Kalau kalian lupa rumusnya apa Gitu ya Kita pakai permisalan Kita misalkan dulu Titik yang disebut 2 kali Nah itu yang disebut 2 kali Titik A ya Oke Jadi ketahui ya Ini kan bagian pertanyaannya Misalkan titik A nya Misalkan berapa ya 1,1 Boleh Itu ya yang gampang Nah kalau kita lihat Ini 1,1 Nah sekarang Kita akan mencari Cari titik P Dan juga Tarik titik Q Gitu ya Baru kita bisa dapat P Terhadap Q Kita cari dulu titik P Nah ini kalau kita lihat Berarti X nya P Yang baru Gitu ya X P yang lama Dikurangin X nya A Gitu ya Kenapa seperti itu Karena Dia bilang Dia adalah koordinat Eh titik P Terhadap titik A Berarti A nya akan menjadi acuan Gitu ya A nya jadi acuan Ini adalah Min 7 Sama dengan X nya P yang lama Dikurang 1 Sehingga dapat X P yang lama adalah Negatif 6 Kalau kita lakukan hal yang sama Dengan Y P yang baru Sama dengan Y P yang lama Dikurang X nya Eh dikurang Y nya si A Berarti ini adalah 2 Ya 2 Sama dengan Ini kita belum tahu Dikurang Berapa nih 1 Berarti dapat nih Dapat Y nya Nah dapet Y nya si P yang lama Itu adalah 3 Oke Sekarang kita mau mencari titik Q nya Nah Sekarang kita mau mencari titik Q Titik Q itu Kalau kita lihat sekarang Q yang menjadi acuan Gitu ya Gitu ya Jadi ini A yang lama nih Ini jadi A yang lama Kemudian A yang baru adalah Nah ini A yang baru adalah Min 5,8 Gitu ya Sekarang kalau kita mencari X nya si A yang baru Sama dengan X A yang lama Dikurang X nya si Q Gitu ya Sehingga ini adalah Min 5 Sama dengan 1 Dikurang X nya si Q Nanti kita dapat X nya si Q adalah Min 6 Gitu ya Nah kemudian Si Y nya juga sama Y nya si A yang baru Sama dengan Y nya si A yang lama Dikurang Y nya si Q Y A yang baru itu adalah 8 Yang lama itu adalah 1 Dikurang Y nya si Q Nanti dapet Y nya si Q Adalah 7 Gitu ya Dari sini kita dapet Titik P Itu adalah Min 6,3 Sedangkan titik Q Adalah Min 6,7 Sehingga kalau P terhadap Q Bisa kita hitung ya Berarti Q yang jadi acuan Oke ya Berarti X B Yang baru Yang baru disini Itu adalah Yang lama Berarti ini yang lama nih Negatif 6 Dikurang X nya si Q Negatif 6 Gitu ya Eh sorry ini 6 Sorry ini 6 Dapetnya positif Nah ini positif Ini positif Nanti akan dapet Negatif 12 Gitu ya Nah kemudian si Y nya si P Yang baru Itu adalah 3 Dikurang Nah ini Kakak ada salah juga Ini harusnya negatif Negatif 7 Gitu ya Nanti akan dapet Ini 10 Oke Min 12,10 Yang dapet P terhadap Q Adalah Min 12,10 Nah Dari sini Sebenernya Kita bisa menarik Kesimpulan yang cukup menarik Gitu ya Jadi kalau kita punya P Terhadap A A Terhadap Q Gitu ya Terus kita mau cari P terhadap Q nya Nah Oke Ternyata gampang nih Ini Coba kakak Kasih jarak Lebih besar Jadi kakak Jadi kakak punya P Terhadap A Ya A Terhadap Q P terhadap A nya Adalah Min 7,2 A terhadap Q nya Adalah Min 5,8 Gitu ya Ternyata Kalau kita mau mencari P terhadap Q Nah P terhadap Q Gitu ya P terhadap Q nya adalah Tinggal di jumlah ini Min 7 Ditambah Min 5 Oh Min 12 2 Ditambah 8 10 Gitu ya Itulah P terhadap Q Gimana kalau soalnya Q terhadap kak Eh Q terhadap P Boleh gak kak Seperti itu Nah Kalau Q terhadap P Nah Ini panahnya kebalik Sama aja Cuma dikasih negatif Jadi 12 Min 10 Gampang ya Nah Sekarang kita coba Berdasarkan tadi Rumus yang ini Jadi diketahui Koordinat A Terhadap titik B Jadi A Terhadap B Itu adalah 3,8 B Terhadap C Adalah 7 Min negatif 7,2 Oke ya Yang ditanya adalah A terhadap C Berarti A Terhadap C berapa nih Nah ini gampang ya Tinggal dijumlahin aja Nah ini tinggal dijumlahin aja Berarti dapetnya adalah 3 dikurang 7 Berarti ini Min 4,10 Gitu Kalau A terhadap C Berarti ini adalah Min 4,10 Gimana kalau C terhadap A Nah Kalau C terhadap A Tinggal dibalik ya Jadinya 4,min 10 Jadi gampang ya Nah tapi hati-hati Dengan soal yang seperti ini Jadi titik K Terhadap M Jadi titik K Dia terhadap M Gitu ya Adalah 2,min 3 Koordinat L Terhadap M Nah berarti kakak punya lagi L Nah kakak punya L disini Terhadap M Gitu ya Itu adalah Min 5,2 Nah kalau seperti ini Tentukan koordinat K Terhadap L Nah K terhadap L Gitu ya Ini gak bisa setara seperti tadi Gitu ya Kalau kita lihat Panahnya sedikit berbeda Nah Kalau melihat seperti ini Maka kita anggap Nah ini kita anggap Titik M ini Itu di 0,0 Jadi gak masalah Berarti kita anggap Titik K nya Adalah 2,min 3 Sedangkan titik L nya Adalah Min 5,2 Sekarang K terhadap L Oh berarti XK yang baru Sama dengan XK yang lama Dikurang X nya si L Gitu kan XK yang baru Itu XK yang lama 2 Dikurang negatif 5 Dapat 2 tambah 5 7 Gitu ya Sedangkan untuk Y nya YK yang baru Sama dengan YK yang lama Dikurang Y nya si L Gitu ya YK yang baru adalah Kita tahu Kita gak tahu Kita cari YK yang lama Min 3 Dikurang 2 Dapat Min 5 Sehingga dapat Koordinat K terhadap L Itu adalah 7,min 5 Nah kira-kira seperti itu Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video kakak Selamat belajar tentang Diagram kartesius Dan juga titik acuan Kalau teman-teman merasa Video ini bermanfaat Ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain Supaya kalian bisa belajar bersama Jangan lupa Videonya di like Dan juga subscribe Di channel Lagurles Terima kasih